Jadi guys, skincare yang lagi aku pake ini itu ada beberapa macam Nah salah satunya itu adalah serum ini Dan disini aku bakalan sharing ke kalian reaksi dari masing-masing serum itu ke muka aku Halo guys, Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa lagi bareng aku, Ayol Aulia Di video kali ini aku mau mereview sebuah produk lagi dari MS Glow Yeayy Dan aku akan tunjukkan ke kalian kehebatan dari produk itu Nah dari thumbnailnya kalian pasti tau itu produk apa Ya ini serum Serum dari MS Glow Disini aku memreview dua serum ini Yang pertama ada serum luminos Dan yang kedua ada serum lifting Nah guys, abaikan dari backgroundku ya Karena ini aku hanya pake lighting dari sinar matahari secara langsung Dan ini aku ada di deket jendela Jadinya aku backgroundnya seperti ini Acak-acakan Gak apa-apa kan ya Karena cuacanya lagi mendung Jadi guys, skincare yang lagi aku pake ini itu ada beberapa macam Nah salah satunya itu adalah serum ini guys Dan disini aku sudah pake serum dari MS Glow Dua serum Yang pertama aku pake yang luminos Dan yang kedua aku pake yang lifting Dan disini aku bakalan sharing ke kalian Reaksi dari masing-masing serum itu ke muka aku Nah seperti biasanya Sebelum Ayil sharing ke kalian Buat kalian yang baru senjain Jangan lupa untuk support channelku Dengan tekan tombol merah Tombol subscribe Dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan Di setiap video terbaru dari aku Dan jangan lupa Bila kalian suka Untuk tekan tombol like Comment Dan di share ya guys Dan jangan lupa juga Untuk follow instagram aku At Ayil Aulia Matur thank you A few moments later Oke lanjut ya Nah selama ini itu aku sudah pake serum dari MS Glow Yang pertama aku pake serum luminos Aku pake serum luminos ini Itu sudah satu bulan lebih Aku pake serum luminos ini Sampai habis ya Ini bener-bener habis Nah setelah itu aku mau kayak ganti gitu Serumnya Tapi masih dari produk MS Glow Karena aku penasaran dengan serum itu Nah serumnya yaitu Lifting Jadi aku pindah dari Serum luminos ke serum lifting ini Itu Sekitar satu bulan setengah gitu Aku baru ganti ke serum liftingnya Karena aku penasaran dengan khasnya Dari serum lifting ini Nah sebelumnya aku mau mereview Dari packagingnya terlebih dahulu Nah untuk packagingnya dari Serum luminos ini Seperti ini Ini ada kayak bunga-bunga sakuranya gitu Dan disini ada tulisan Serum glowing luminos Dan disini dia itu Berisi 15 mili Nah seperti biasa Di bagian sini Itu dia tertera komposisinya Lalu di bagian sini tertera Manfaatnya Sama cara pemakaiannya Begitu pula sama dengan serum lifting Disini itu tertera komposisinya Lalu ada manfaat dan cara pemakaiannya Sama ya guys Ini sama-sama kotak Dan untuk packagingnya yang ini Yang botolnya itu sama Sama-sama juga Sama-sama seperti ini Ini dia itu berbentuk Pump gini Eh Mencrot Nah oke lanjut lagi Nah untuk dalamnya sendiri Disini Yang membedakan itu Untuk luminos Dia itu berwarna kayak gold gold gitu Dan untuk yang Serum lifting itu Dia berwarna silver Tapi dalamnya itu kayak putih kental gitu guys Dan dia itu sama-sama Berisi 15 ml Nah kalau kalian tanya Kenapa kita sudah pakai paket krim Tapi masih harus gunain serum Dan jawabannya Karena serum itu untuk Membooster kinerja krim kalian Dan untuk mengatasi Permasalahan kulit kalian secara spesifik Oke kita membahas dari serum luminos dulu Dari manfaatnya Serum luminos sendiri itu mampu Mencerahkan dan memudarkan noda pada kulit wajah Yang pertama Nah lalu yang kedua Menekan melanin Penyebab kulit kusam di wajah Dan untuk yang ketiga Memaksimalkan kinerja dari bahan aktif krim tersebut Nah tetapi Itu semua terbukti guys Setelah aku merasakannya sendiri 5 hari Tepat 5 hari Aku sudah merasakan dari sensasi serum tersebut Nah tujuan utama aku memakai serum luminos ini Karena aku ingin menghilangkan Bekas jerawatku yang Tipislah agar sedikit memudar Dan bonusnya lagi Wajahku yang sebelumnya kusam Alhamdulillah dengan pakai serum itu Itu kelihatan lebih cerah daripada sebelumnya Namun kekurangannya di dia Dia itu tidak bisa digunakan Di kulit muka yang sedang berjerawat guys Dan karena kulitku itu tipe yang oily Jadi mudah banget jerawat itu singgah di muka aku Tanpa ada rasa sungkan-sungkan sama sekali Apalagi ketika datang bulan mau tiba Tanpa ada permisi Jerawat itu langsung singgah aja di muka aku guys Jadi itu membuat aku itu sangat risih gitu Akhirnya di bulan selanjutnya Aku ganti dengan serum lifting Karena aku penasaran juga dengan manfaatnya Yang mampu mengecilkan pori-pori Lalu yang kedua Membuat wajah terkesan glowing Cerah dan bersih natural Dan yang ketiga Dia itu mampu mengangkat kotoran Dan sel kulit mati Nah yang terakhir Dia itu mampu mencerahkan area bawah mata atau mata panda Nah oleh karena itu Karena aku memiliki riwayat di jerawat Dan aku juga memiliki bopeng Kalau kalian perhatikan dengan seksama Aku itu ada bopengnya guys Nggak mulus rata Nah ini bisa kalian tengok Ini itu bopeng Sama ini itu juga ada bopengnya guys Cuman sudah agak samar gitu Dan ini kalau kita make up itu Membuat aku tuh merasa kayak terganggu gitu guys Karena bopengnya tidak bisa diakalin dengan apapun Tetap kelihatan bolong-bolong di muka itu Walau kita sudah pakai primer sekalipun Dan akhirnya aku coba pakai serum lifting Dan ini sudah 8 hari aku pakai serum itu Dan hasilnya memang benar-benar takjub aku dengan hasilnya Karena beruntusanku di muka disini Itu sebenarnya disini itu Kemarin itu ada kayak beruntusan gitu guys Dan sekarang sudah hilang Amblas Dan itu benar-benar lenyap semuanya guys Dan juga bonusnya itu Bopeng cookie itu agak kelihatan Apa ya kayak rata gitu guys Walaupun itu masih kelihatan ada bopengnya Cuman yang kayak merah di bopeng itu sudah memudar gitu Tetapi untuk tingkat menghasilkan kecerahan di muka aku Dia itu kalah dengan serum luminous tadi Jadi ketika aku sudah pakai serum lifting ini Tone wajah aku yang semula curah banget itu Sekarang sudah agak menurun gitu guys Tapi senangnya muka kita itu kelihatan bersih Bersih dari jerawat apapun Jadi kelihatan kayak kincelong gitu guys Dan ketika aku pakai luminous Juga gitu sebaliknya Kulit kelihatan lebih cerah Tapi dia tidak bisa Mengempaskan jerawat dengan cepat Karena memang serum-serum ini itu Memiliki manfaat tersendiri guys Jadi oke gak apa-apa gak masalah bagi aku Nah dari sini kalian pasti tahu Perbedaan dari serum lifting sama serum luminous tadi Jadi buat kalian yang bingung mau pakai serum yang mana Aku sarankan Sesuaikan dengan keluhan kulit kalian Kalau kalian berjerawat Usahakan kalian pakai yang lifting aja dulu Nah kalau kalian jerawatnya sudah hilang Sudah bersih muka kalian Kalian bisa pakai yang luminous Jadi tahapannya seharusnya lifting dulu Baru kemudian ke luminous So sampai disini aja ya guys review dari aku Semoga review ini membantu Keluh kesah kalian selama ini Oke guys sampai disini aja video dari aku Semoga video ini bermanfaat Dan jangan lupa bila kalian suka Untuk tekan tombol like, komen, dan di share Jangan lupa untuk support channelku Dengan tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan notifikasi Di setiap video terbaru dari aku See you next time on my next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye